Perkembangan terkini kebakaran di TPA Putri Cempo, Solo, Jawa Tengah. Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho. Widi, hingga saat ini bagaimana proses pemadaman di TPA Putri Cempo dan apakah titik api masih terlihat? Ya, judul dan saudara, sampai siang ini memang petugas masih terus berusaha memadamkan api terutama di sisi timur yang beberapa kali tadi menyala. Dan seperti di belakang saya terlihat bahwa bukit sampah yang cukup tinggi ini masih mengeluarkan asap putih yang menandakan bahwa masih ada bara api yang tersembunyi di dalam tumpukan sampah tersebut. Pihak pemudam kebakaran sendiri dari tadi pagi sudah berusaha untuk mencapai lokasi dengan cara menarik selang dan juga memadamkan dari dua arah dari arah atas dan juga dari bawah. Penyemprotan dilakukan perlahan karena memang tumpukan sampah ini sangat labil sehingga mudah terpicu longsor apabila penyemprotan dilakukan terlalu sering di satu titik yang sama. Maka petugas hanya bisa menyebar penyemprotan dengan harapan tidak menimbulkan longsor dan juga api bisa segera terpadamkan. Dan memang kalau kita lihat di belakang saya ini sebagian sudah tidak lagi mengeluarkan asap putih artinya sudah tidak ada bara api ataupun titik api yang ada di situ. Namun petugas terlalu melakukan peninginan agar tidak ada lagi titik api yang muncul dari lokasi yang terbakar ini. Widi, untuk saat ini apa langkah lanjutan dan langkah sementara yang dilakukan pemerintah kota Solo untuk memadamkan dan mengantisipasi kebakaran serupa? Ya, memang dari kemarin kami sudah mendapatkan informasi bahwa pemerintah setengah mengupayakan diadakannya water bombing atau pemadaman dengan helikopter milik DNPB. Namun hingga siang ini belum terkonfirmasi kapan itu akan dilaksanakan. Jadi yang bisa dilakukan sampai saat ini adalah terus memadamkan dengan cara manual dengan menyemprotkan air melalui mobil pemadam. Dan saat ini armada pemadam kebakaran juga disebar tidak hanya di sisi barat ataupun selatan dan utara, melainkan sudah mulai merangsak ke timur. Hanya saja medannya cukup sulit karena dari akses mobil terdekat menuju ke lokasi petugas harus menarik selang sejauh 100 meter. Itu pun belum kalau misalnya nanti air habis harus menunggu suplei karena memang lokasi ini tidak bisa dimuati banyak kendaraan. Artinya hanya 2 atau 3 kendaraan saja sekali penyemprotan. Dan itu sangat terbatas sekali di belah airnya. Jika kita melihat satu tanki pemadam kapasitasnya sekitar 5.000 liter maka hanya bisa maksimal 10 atau 15.000 liter sekali penyemprotan. Terima kasih atas laporan. Gapanda, Jurnalist Kompas TV, Widi Negroho dari Solo, Jawa Tengah.